Intro Hey guys, welcome back to Robtoys Dengan Robby disini, ini hari saya mau ajak kalian Untuk unboxing helm Bumblebee Yang super keren guys, bisa dipakai Matanya nyala, helmnya bisa Relax mode, battle mode Dan bisa jadi bluetooth speaker Keren gak tuh? Oke Kita bongkar boses sekarang Helm Bumblebee ini dari helm Transformers Bumblebee Merknya Killer Buddy dan License Hasbro, nah tahun kemarin itu Sebetulnya udah keluar versi satunya ya guys Itu pake voice command Buat buka tutup helmnya, tapi komennya harus Dalam bahasa Mandarin, nah repot banget kan Buat kita yang gak bisa bahasa Mandarin Nah ini versi 2 nya guys Buka tutup helmnya, itu sudah pake remote Jadi untuk kita yang gak bisa bahasa Mandarin Udah gampang, tinggal pencet remote-nya aja Oke, jadi kita liat tampak Depan boxnya dulu guys, ada logo Autobots, Transformers Bumblebee ya Oke, kita puter Tampak samping boxnya Nah ini guys, keliatan Jadi ada Bumblebee nya versi yang Relax mode Dan juga udah Combat mode Oke, tampak belakangnya Kayak gini Oke Terus kita puter terus Oke, udah gak ada lagi Oke, ini archiver bagian luarnya ya guys Di dalamnya styrofoam yang gede dan tebel banget Jadi aman banget buat figure-nya Sorry, bukan buat figure-nya Buat helmnya Kita buka sekarang guys Oke, slide ke atas Nah Oke, udah ready guys Coba kita liat Wow Lihat guys Di atasnya ada logo Autobots lagi Dan kalau dibuka Nah Nah, ini dia guys Helm Bumblebee nya Life size Bisa dipakai guys Wow Coba liat perbandingannya guys Dengan tangan gue Keren banget guys Oke Jadi kita dapat Dia punya USB buat ngecharge ya Kita dapat juga Remote nya Ini dia remote nya guys Yang bikin kita gak susah payah Harus belajar bahasa Mandarin dulu Tinggal pencet aja Terus Kita juga dapat Dia punya Manual instruction guys Nah Manual instruction Ini yang gue bilang guys Manual instruction nya itu Semuanya dalam bahasa Mandarin Tapi jangan khawatir Tinggal pake handphone Masukin ke google translate Langsung kita bisa translate Dan kita bisa baca Biar bisa ngerti Jangan salah guys Oke Gue keluarin dulu guys Terus Kita liat dengan lebih detail Hey guys Thanks buat temen-temen Yang udah subscribe my channel Yang belum Jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau Loro Toys ada video baru Kita mulai dengan liat Base nya dulu guys Hampir kalau lupa sebutin ya Jadi base ini juga yang bedain Antara versi 1 dan versi 2 Kalau versi 1 kita beli Cuma dapet helm nya Versi 2 nya ini Dapet base nya guys Jadi kayak dudukan helm nya Jadi makin keren Dan makin keliatan eksklusif Ini helm nya Nah ini bahannya Semuanya plastik Dicet kayak Warna gun metal Jadi keliatan kayak besi guys Coba liat tuh Mantep detail nya guys Nah ini semacam Kayak dudukan ya Jadi ini kayak bagian leher Nanti helm nya Top nya bagian sini Nah coba liat guys Nah ini juga ada tempat Untuk taro remote nya Jadi kita bisa taro Remote nya kayak gini guys Wow keren ya Wow keren ya Nah itu ada logo Autobots nya Dan di atas sini juga Ada logo Autobots lagi Wow cakep Abis guys Nah ini jadi Kalau sekalian Kalau kalian gak pake Kalau dulu kan Cuma tinggal taro di meja Jelek banget guys Kalau yang versi 2 ini Ada dudukannya Nah jadi makin keliatan Makin cakep helm nya Kalau ada dudukan kayak gini Jadi ini Lehernya Ini bagian penyangga nya ya Cakep banget Ini kayak ada kabel-kabel Buat penghias aja guys Gak ada fungsinya Oke habis ini Kita liat helm nya ya Nah guys sebelum kita liat Detail helm nya bagian luar ya Saya mau kasih liat kalian Detail helm nya bagian dalam guys Mantep guys Ada dudukan buat hidung Nah ini kiri kanan Ada bantalan empuk banget Jadi kita pake Bakal enak guys Untuk nyalain itu Ada 3 switch Dan 3 tempat Buat ngecas guys Ini satu pertama Untuk nyalain helm nya Ini kedua Untuk switch Untuk nyalain lampu Dia punya battle mode Nah satu lagi Switch itu ada di balik ini guys Itu untuk nyalain Dia punya connection bluetooth Nah lucunya nih guys 3 tempat buat nyalain Dan 3 tempat buat ngecas Tapi sayangnya guys Kabel nya indikasi Cuman satu Nah ini agak-agak pelit banget sih Harusnya kan Kalo kabel nya 3 enak Bisa ngecas nya barengan Kalo ini Berarti harus satu per satu guys Kita ngecas nya Kita gak bisa langsung Pake helm nya ya guys Jadi kita harus pake Dudukannya ini Nanti kita pasang Di dalam sini guys Karena kalo kita langsung Pake helm gini Nanti mengganggu mekanisme Buka tutup Dari dia punya battle mode Nah kalo kalian liat Ini ada penyangga nya ya Kiri kanan Oke Nah nanti kita bakal Pasang dia punya Penyangga kepala itu Nah ini posisi Penyangga kepala nya Udah kepasang guys Jadi aman Dia ada bolong-bolongan gitu ya Bolong-bolongan ini juga nanti Buat dudukan di Dia punya stand Dan dengan bolongan ini juga Kita tangan kita Masih gampang Buat raih Dia punya switch Di bagian dalam Nah guys Kalo battle mask nya Kita udah keluarin Kita baru keliatan Switch yang terakhir guys Ini adalah Bluetooth speaker nya Nah ini yang gue bilang Dia punya switch nya Sama juga nge-charge nya ya Jadi kita harus bikin Dalam battle mode Baru bisa keliatan Bluetooth speaker ini Kalo gak Posisi awal Selalu ketutupan Sama dia punya Battle mode ya Nah guys Sekarang kita pasang Helm nya di dudukannya ya Nah kalo kalian liat Di dudukannya ini ada 2 guys Ini nanti masuknya Pas di golongan Di penyangga kepala itu ya Oke Ready Sekarang kita pasang guys Ini dia killer body Bumblebee Harus pas guys Tutukannya sama golongan Nah kalo dia udah pas Dia gak goyang-goyang Nah Ini dia guys Udah kelar Udah kelar Cakep gak guys Waduh Oke habis ini Kita liat detail helm nya guys Waduh Keren po guys Rasa bumblebee Ada di depan gue Mantep gak tuh Nah ini ada logo Autobots pas di cidatnya ya Nah ini kuping-kuping nya Kalian bisa pose Dalam keadaan tertutup gini Ada artikulasinya bisa pose Dalam keadaan kebuka Kayak gini Nah pasti otomatis Lebih bagus posisi kebuka guys Berlebih ikonik Bumblebee nya Oke Nah ini udah kebuka semua Coba liat detailnya guys Chat nya Jadi chat nya Warnanya Dove Kodemen guys Jangan sampe Kinclong-kinclong agak nyakitin mata Waduh itu ada weathering di chat nya ya Kayak karat-karat gitu Banyak barat-barat Ini coba liat nih Wah Gue puter guys Mantep gak tuh guys Detailnya Wah cakep kan Kalau kalian beli yang versi 2 ini ya Ada dudukannya guys Jadi kalau lagi gak dipake Dipose Pas taruh di ruang tamu kayak gini Cakep banget jatohnya Bener gak Nah coba liat detail di bagian mulutnya nih Sama di bagian matanya Biru banget Gini liat aja udah keren guys Belum dinyalain sama keluar suara ya Bakal lebih heboh lagi guys Oke Gimana menurut kalian Mantep gak Habis ini Kita keluarin remote Sebelum keluarin remote Kita nyalain dulu switch nya guys Oke guys Ayo ready Ini yang kita tunggu-tunggu guys Kita nyalain guys Tombolnya pertama Satu Oh Kenceng banget suara guys Itu tombol kedua Terus tombol kedua Itu gak ada suaranya Karena untuk nyalain lampu yang di battle mode ya guys Yang tombol dia punya bluetooth speaker Nanti aja ya Ayo ready Ini dia guys Wah Lagu matanya udah nyala Oke Masukin pelan-pelan Nah Kalau udah dudukkan yang udah pas Bakal gak goyang-goyang Gimana menurut kalian Cakep banget guys Wah gila asli Keren banget sih Nah ini dulu versi pertamanya itu Voice comment guys Yang bagi yang bisa bahas sama Mandarin Langsung ngomong nih Bisa buka tutup Sekarang Yang versi duanya Kita pake remote ini Buat ini Tapi gue penasaran Gue gak google Namanya bumblebee dalam bahasa Mandarin Gue mau text Gue panggil Dia jawab kan Oke Type on phone Wah Keren-keren ya guys Gue panggil bumblebee dalam bahasa Mandarin Ini apa dia bisa jawab Wah Nah ini guys Kalau lama gak kepake Dia masuk ke sleep mode Untuk banguninnya Kita tinggal pegang bagian sini guys Tidak Oh gak tau Gue salah baca kali ya Gue kayaknya dengar tadi Kalau dipencet Kalau sleep mode bangun Sudah gila ini guys Time phone phone Wah Bahasa Mandarin ini kurang bagus Sudah deh Kita langsung pake remote Ini remote-nya ada 3 guys Pembeli kiri Tengah Tengah kanan Coba kita liat ya Oh sorry Pantesan gak nyala guys Remote-nya belum dinyalain Oke Kalau nyala Udah kelap klip ya guys Terus ini guys Ini tombolnya ada suaranya ya guys Nah ini kita aktifin lagi lampu matanya Jadi tombol kiri ini buat nyalain mata sama Matiin matanya ya Pencet lagi Ini mau dinyalain Tombol paling kanan Ini tombol suara guys Kayak tombol lagi transform Nah mau liat tombol yang paling keren Tombol tengah guys Ada tombol tengah Bisa Waduh gila guys Keren banget Gila Jadi dia kebuka Battle mode-nya keluar Nah ini battle mode-nya Lampunya nyala guys Coba liat nih Waduh gila Sangat banget bubble binya Nah ini gue gak tau kenapa Mati lagi nih Berarti bener Kalau lama gak aktif Gak dimainin guys Dia masuk ke sleep mode Kalau pencet gini Dia balik nyala lagi ya Sekarang kita balik lagi ke Yang standar mode guys Wah gila asli Keren banget guys Nah itu guys yang gue bilang Mekanisme buka tutupnya ya Kalau kalian gak pasang Dia punya penyangga kepala Itu bakal bentrok Dengan kepala kalian Jadi harus pasang Wah ini sih gue gak bosen Bosen mah ini guys Ini kalau temen kalian datang ke rumah ya Masa kurang tabung Kalian Lihat dia lagi melihatin kayak gitu Kalian pencet Mereka pasti kaget banget guys Gila Keren Pol beneran Lampu mati Pencet Nyalain suaranya Nah sayangnya gue cuma belajar Bahasa malin Panggil namanya doang Tadi harusnya kita bisa ngomong Bisa panggil namanya Aktifasi suara Bisa panggil juga Biar dia buka tutup helmnya guys Nah guys Kalau kita mau nyalain Dia punya bluetooth speaker ya Harus dalam keadaan mati Dan harus dalam bentuk battle mode Jadi semuanya make sure Jangan dalam keadaan nyala guys Karena keberdasarkan dia punya manual Bakal rusakkan dia punya mekanisme Ini gue udah matiin semua Nah ini kita angkat helmnya guys Oke Kita angkat helmnya Ini yang battle mode Kita keluarin Ya Terus kita tutup Nah dengan begini Baru kita bisa lihat Tombol bluetoothnya guys Ada di bagian dalam Ini gue nyalain dulu ya guys Pairing Wah Dengan ya guys Oke Berarti bumblebee nya udah ready Buat pairing Oke ini gue dudukin dulu Nah Sekarang kita buka handphone kita guys Oke Aktifai Dia punya bluetooth Oke Nanti namanya Ada KB TFH ya skodanya ya Kalau kita pencet Connected Connected guys Oke ready Sekarang Biar gak kena Aneh-aneh guys Mending Robtois Pakai Robtois video sendiri Oke ready guys Waduh Intro nya Robtois guys Hey guys Welcome back to Robtois Dengan Robi disini Yang kita tunggu-tunggu Akhirnya datang juga guys Mantep banget guys Nah Nah Kepatin Jadi kalau kalian ini panjang di ruang tamu ya Pengen denger musik Connected Putar lagu kesukaan lain kalian guys Mantep banget Bakal keren banget Nah ini gue juga bingung Gue belum coba ya guys Sebetulnya bisa gak ya Semuanya nyala Dan langkunya mata bisa nyala Harusnya bisa guys Tapi make sure Kalau kalian mau Gerakin helmnya Buat nyala Yang dia punya bluetooth speaker Helmnya harus dalam keadaan mati Ya Warning dia adanya Dia punya manual Karena kalau enggak Bakal merusak Dia punya mekanisme Buka tutup helmnya guys Nah guys Sekarang Gimana rasanya Kalau kita pakai helm Bumblebee ini Bagian pakai kacamata Sorry Buka dulu guys Kalau enggak Lebih enak Yang kayak helm Ironman Dia kan kecil kan Ini bener-bener Bulut gede Dan kita bisa lihat Lebih jelas Oke sekarang tes Pakai tau tes suara dulu guys Gue panggil Bumblebee dalam bahasa Mandarin Ya Nah harap maklum ya guys Mungkin accent Mandarin Gue kurang bagus guys Sekarang Kita baru pakai Dia punya remote Remote kita nyalain Ini kita matiin Lampu mata dulu guys Waduh Nyalain Wah banget Ini lampunya keluar guys Jadi enggak nyakitin Mata kita ya Nah ini tombol suaranya Waduh Mantep banget Ini kupinya by the way Udah aja naik loh Udah naik ya Kirain gue tadi masih tutup Nah sekarang Ini guys Tombol yang paling penting guys Waduh Waduh Keren Keren guys Tapi kalau ini Dia punya battle mode Udah kepasang guys Nah ini ketutupan Kita udah susah Ngeliat bagian depan Jadi kalau untuk Ngeliat ke depannya Harus lebih bagus Dalam keadaan Stand by mode Kalau gini Udah susah guys Semuanya remang-remang Keliatan ini Nah Ini juga untungnya Tadi gue bilang guys Ada dudukan hidungnya ya Kiri kanan Ada batalan juga Jadi helm ini Enak banget Dia pakai Oke Kita buka lagi guys Wah Akhirnya Bisa lihat Liat tinggal lebih jelas lagi Nah guys Helm Bumblebee ini Tersedia di Galaxy Toys Indonesia ya Kalau kalian minat Kalian bisa contact Galaxy Toys Indonesia Di Instagram Atau langsung aja Ke Tokopedia Amerika Jangan lupa guys Follow Galaxy Toys Indonesia Punya Instagram juga ya Jadi kalian gak ketinggalan berita Kalau mereka ada buka PO mainan-mainan baru Yang keren-kerennya Kayak gini guys Oke guys Search at dulu review Rocktoys kali ini ya Thank you banget Buat teman-teman Yang udah nonton Rocktoys review Semoga informasi Helm Bumblebee ini Kira-kira bermanfaat Yang menghibur Buat teman-teman Yang lagi ada di rumah Thank you for watching And I'll see you My next video Bye-bye Sambil bermainin guys Waduh Suaranya keren banget guys Lampu mati See you in my next video Bye-bye Hey guys Kalian juga bisa cek foto-fotonya Di Robtoys Instagram ya Nanti linknya saya taruh Di bagian description See you in my next video See you in my next video Bye-bye sub indo by broth3rmax